Sementara itu, Pemirsa Jejeran Satreskrim Polaris Kebumen ungkap kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh MRD 42 tahun, Warga Desa Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tipu ratusan juta MRD 42 tahun, Warga Desa Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, diamankan Jejeran Satreskrim Polaris. Dari kasus penipuan tersebut tersangka berhasil mendapatkan uang ratusan juta rupiah dari korban HG48 tahun, Warga Desa Candi Bulan, Kecamatan Adimulyo Kebumen. Wakab Polaris Kebumen, Kompol Edwi Bowo menyampaikan kasus penipuan ini bermodus jual beli kendaraan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Awalnya tersangka menemui korban untuk menawarkan satu unit kendaraan mobil Honda BRV seharga 150 juta rupiah. Selain itu tersangka kembali menemui korban menawarkan tambak udang miliknya di daerah Pantai Jetis, Kabupaten Purworejo seharga 200 juta rupiah. Korban akhirnya tergiur karena mendapatkan keuntungan 50 juta rupiah dari harga mobil yang semula ia beli 150 juta rupiah. Namun akhirnya kejahatan terbongkar setelah korban mengetahui bahwa tambak yang dibelinya itu ternyata milik orang lain yang disewa oleh tersangka. Mengetahui menjadi korban penipuan, akhirnya korban melaporkan ke Polres Kebumen. Kepada Polres tersangka mengaku uang 150 juta yang diterima dari korban telah habis digunakan untuk berjudi dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kini tersangka dijerat dengan pasal 378 atau 372 KUHP, pidana tentang penipuan dan atau penggelapan. Wilayah kota Kebumen yang melaporkan bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan sebuah KBM Honda BRP. Proses selanjutnya tersangka menawarkan juga bisnis daripada tambak udang yang berada di lokasi santai jetis. Namun pada saat transaksi ternyata uang tidak dikembalikan dan mobil juga tidak kembali kepada korban hingga dilakukan laporan kepada pihak kepolisian. Dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV melaporkan.